Bumi konjang kan jeng langit klap-klap katon Irkinin tangi ngalis Pisang malah kandung Sabar tak dulu Kupil moyak maik Sakit dikas beli du Umar tak kandung Usianya masih tergolong muda Namun, tekat dan semangatnya untuk memastraikan budaya tidak perlu diragukan lagi Baginya, menjadi bagian dari kebudayaan adalah hal yang patut dibanggakan Kita semua mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki berjuta kekayaan dan keberagaman Seni dan kebudayaan adalah salah satunya Danang Aji Pamungkas Sosok seniman muda yang cukup menginspirasi Masa mudanya ia didikasikan untuk menjadi seorang dalang wayang kulit Menjadi seorang dalang bagi saya merupakan sesuatu yang pas dalam kehidupan saya Yang mana saya sejak kecil sudah diajarkan tentang kesenian tradisional Dan lingkungan juga mengajarkan saya tentang banyak kesenian tradisional Tentang generasi muda yang saat ini kurang mengenal kesenian Bahkan tidak hanya kesenian wayang kulit mungkin dari banyak segi kesenian generasi muda kurang mengenalnya Menjadi seorang dalang wayang merupakan pilihan yang tepat baginya untuk meneruskan perjuangan sang ayah yang saat ini sudah diusia senja Sang ayah mengalami penyakit struk sehingga harus lebih banyak beristirahat dan melakukan pengobatan secara berkala Namun justru itu semakin menguatkan tekadnya untuk menjadi seorang seniman bagi bangsanya dan penerus perjuangan bagi ayahnya Bagi saya, ayah saya adalah motivator sosok yang sangat menginspirasi saya Yang kemudian saya mau terjun ke dunia kedalam Beliau tidak hanya menjadi sosok ayah ataupun kepala keluarga Beliau juga menjadi motivasi untuk saya lebih semangat dan akhirnya belajar mendalam Namun ironisnya, saat ini tidak banyak pemuda seusianya yang punya keinginan untuk menjadi bagian dari kebudayaan bangsa ini Terlebih lagi, zaman semakin maju Modernisasi berdampak pada terkikisnya minat generasi muda untuk mempertahankan kekayaan budaya yang dimiliki bangsa ini Danang sangat bersungguh-sungguh dalam mencapai tekadnya Ia menempuh pendidikan perguruan tinggi seni di bidang pendalangan atau seni pertunjukan wayang Ia pun sudah banyak melakukan pertunjukan wayang hingga keluar daerah Namun sayangnya, kondisi pandemi saat ini menghambat segalanya Demi usaha memutus rantai penyebaran virus COVID-19, pemerintah menghimbau untuk mengurangi adanya kerumunan Akibatnya, pertunjukan wayang banyak yang ditunda, bahkan tidak sedikit pula yang dibatalkan Di masa pandemi saat ini, mungkin bisa dikatakan menghambat di semua bidang, terutama di bidang ekonomi Untuk itu, teman-teman seniman di luar sana, jangan berputus asa Tetap berkarya dan tetap berkreativitas Tetap mengasah otak untuk tetap berkarya Dan kemudian, kita harus bersabar Dan jangan menjadikan masa pandemi ini menghambat kreativitas kita Di masa pandemi saat ini, yang memaksa danang harus lebih banyak di rumah Ia manfaatkan untuk melakukan aktivitas kesenian Dengan cara memberikan edukasi untuk anak-anak usia dini dan remaja tanpa dipungut biaya Ia tak ingin generasi penerusnya kehilangan jati diri bangsa ini Ia berharap, langkah kecil yang ia lakukan ini bisa menjadi awal yang kelak mampu menghidupkan kembali semangat negeri ini Ia percaya, seni mampu menjadi sarana untuk sembuhkan negeri ini Terutama dalam keadaan sulit saat ini Untuk teman-teman seniman di luar sana, tetap berkarya dan menjadi inspirasi bagi semua Karena saya yakin, dengan kita berbudaya, kita dapat membangun bangsa ini Menjadi bangsa yang lebih berkarakter dan berputi pekerti yang baik Kita semua berharap agar masa-masa sulit ini cepat berlalu Indonesia sedang tidak baik-baik saja Pandemi COVID-19 telah banyak merenggut nyawa dan menghambat banyak hal dalam kehidupan kita Dari semua ini kita mendapat pelajaran Bahwa kita butuh setidaknya langkah kecil untuk beradaptasi dengan keadaan saat ini Kita juga berharap hadirnya sosok seperti Danang di luar sana yang mampu menginspirasi dengan seni Demi hal yang kita semua yakini dan harapan semoga seni mampu pulihkan negeri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!